Intro Halo teman-teman kecil yang penuh keceriaan Selamat datang kembali di channel kita yang selalu penuh dengan keajaiban Hari ini, kita akan menjelajahi dunia indah ulat sutra dan mengungkap fakta-fakta menarik yang pasti akan membuat kita terkagum-kagum Jadi, mari kita bersama-sama memasuki petualangan di dunia ulat sutra Ulat sutra adalah sejenis serangga yang menghasilkan serat atau benang sutra yang digunakan untuk membuat kain sutra Ulat sutra berasal dari nengat sutra, bombis mori, yang hidup di daerah supropis dan tropis di Asia terutama Tiongkok, India, dan Jepang Ulat sutra hanya memakan daun murbei, morus alba, sebagai makanannya Ulat sutra memiliki siklus hidup yang terdiri dari 4 tahap telur, larva, ulat, pupa, kepompong, dan imago, nengat Ulat sutra menghasilkan benang sutra dengan mengeluarkan cairan protein dari kelenjar sutranya yang membentuk serat saat terkena udara Ulat sutra membungkus dirinya dengan benang sutra untuk membentuk kepompong yang kemudian dipanen oleh manusia untuk diambil seratnya Berikut fakta menarik dari ulat sutra Pertama, pembuat sutra terbaik Ulat sutra terkenal sebagai pembuat sutra terbaik di dunia hewan Mereka membuat kokon atau sarang sutra untuk melindungi diri mereka selama proses metamorfosis Kedua, proses metamorfosis yang menakjubkan Ulat sutra mengalami proses metamorfosis yang luar biasa Mereka mulai hidup sebagai telur, kemudian menjadi ulat, membentuk kokon sutra sebagai tempat berlindung dan akhirnya berubah menjadi kuku-kuku cantik Itu seperti dongeng nyata Ketiga, kokon sutra yang kuat Kokon sutra yang dibuat oleh ulat sutra sangat kuat dan tahan lama Mereka melindungi ulat dalam fase pupa dari bahaya di sekitar mereka seperti hujan atau serangan hewan pemangsa Keempat, keliru dengan ulat bulu Banyak orang kadang-kadang keliru mengira ulat sutra sebagai ulat bulu Namun, meskipun keduanya terlihat lembut ulat sutra memiliki bulu yang lebih halus dan tidak menyebabkan iritasi seperti bulu-ulat bulu Kelima, pemakan daun yang rajin Ulat sutra adalah pemakan daun yang rajin Mereka menyantap di daunan hijau untuk mendapatkan energi dan nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh menjadi kupu-kupu Keenam, pecinta bunga Ketika sudah menjadi kupu-kupu Mereka menjadi pecinta bunga yang hebat Mereka membantu dalam proses penyerbukan bunga Membantu tumbuhan berkembang biak Jadi, itulah beberapa fakta menarik tentang ulat sutra teman-teman Semoga kalian merasa kagum dengan keindahan dan keunikan ulat sutra Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah kalau kalian suka dengan video ini atau punya pertanyaan Sampai jumpa di petualangan berikutnya Nya